Baik pemirsa informasi selanjutnya Insan pendidik kota Pekalongan peroleh apresiasi PMM terbaik Sebanyak delapan insan pendidik yang merupakan kepala sekolah dan guru di sekolah penggerak kota Pekalongan Mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota Pekalongan melalui dinas pendidikan Yakni berupa penghargaan platform Merdeka Mengajar atau PMM yang digagas oleh Kemendikbut Ristek RI Kedelapan pendidik tersebut yakni Kepala Sekolah KB Anggerek Landung Sari, TK Aritwaniyah, SD Negeri Medono III, dan SMP Negeri III Pekalongan Sementara kategori guru terbaik dengan capaian tinggi mengakses PMM adalah Afrilia Kartikasari, KB Mahardika, Faktun Nadia, TK Aba Pesindon, Triono SDN Karangmalang, dan Sri Rahayu SMP Negeri VIII Pekalongan Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Junaid Didampingi Bunda Paut Inggit Soraya dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim pada kegiatan seminar nasional dalam rangka hari pendidikan nasional Dan launching Brian Sinau, implementasi kurikulum Merdeka, dan pena asik PTK berlangsung di Hotel Howard Johnson Pekalongan Belum lama ini Wali Kota Pekalongan yang akrab di Sapa Mas Aaf mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan penggunaan platform Merdeka Mengajar atau PMM Upaya agar platform tersebut sukses dilaksanakan yaitu dengan koordinasi komunikasi dan komitmen Menurutnya penghargaan yang diberikan kepada para insan pendidik penting dilakukan Supaya yang sudah menerima lebih semangat lagi dalam mengakses dan mendalami PMM PMM dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi inspirasi dan pemahaman dalam tentang kurikulum Merdeka Platform Merdeka Mengajar juga dapat menjadi teman bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya Penghargaan bagi insan pendidik ini menurut saya juga penting Penghargaan yang sudah menerima ini harapannya sudah lebih semangat lagi Tapi tadi ada berapa? 10 ya? Oh 8 8 yang sudah menerima ini lebih semangat lagi Dan yang belum menerima bisa termotivasi nantinya untuk lebih baik lagi dan bisa mendapat penghargaan Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zainul Hakim mengatakan Para pendidik harus memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Serta platform Merdeka Mengajar atau PMM serta Merdeka Belajar Dengan pemahaman tersebut, diharapkan Kepala Sekolah dapat melaksanakan penyusunan kurikulum Merdeka dengan baik Dan dapat diimplementasikan para guru sesuai dengan capaian pembelajaran Kami tentunya dengan pendampingan dari pengawas maupun staff dari yang lain Menilai ada beberapa pendidik kita yang punya prestasi, yang punya umpulan Yang pantas untuk mendapatkan penghargaan Ini sekaligus juga menjadi motivasi bagi para pendidik yang lain Dan sebagaimana tentu arah dari belakang wali kota Harapannya bisa segera menyesuaikan dengan apa yang menjadi arah kebijakan Baik dari kementerian maupun dari pemerintah Kota Pekalongan Kintana Agenda, Batik TV, Pelaporkan